Sedotan silikon memiliki bentuk dan warna yang mengemaskan Hai kids, dalam misi menyelamatkan lingkungan, pemerintah mulai menggerakkan berbagai cara Salah satunya dengan mengurangi penggunaan plastik Bahkan pada beberapa tempat makan pun mulai mengikuti untuk mengurangi sampah plastik dengan enggak menyediakan sedotan plastik lagi Kira-kira apa ya yang bisa kita gunakan untuk menggantikan sedotan plastik? Yuk kita cari tahu Sedotan jerami Sebelum adanya sedotan plastik, sebagian orang sudah mengonsumsi minuman dengan sedotan yang terbuat dari rumput gandum Sedotan jerami, ramah lingkungan dan bisa menjadi alternatif sedotan plastik Sedotan stainless steel Sedotan berbahan dasar besi muncul enggak lama setelah fenomena sedotan plastik yang merusak ekosistem laut Selain lebih ramah lingkungan, sedotan ini sangat awet Sehingga kita bisa menggunakannya berulang kali dengan mencucinya Sedotan stainless steel ini tahan dengan suhu dingin maupun panas Praktis dan anti ribet Cocok banget kita bawa kemanapun kids Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya Sedotan kertas Sedotan kertas dibuat oleh Marvin Stone dari Washington DC, Amerika Serikat Sedotan ini terbuat dari bahan dasar kertas sehingga bisa menjadi alternatif sedotan sekali pakai Selain sedotan plastik Namun, sedotan kertas akan menjadi basah dan mudah robek jika kita rendam terlalu lama dalam air Tutup minuman daur ulang Salah satu perusahaan minuman Starbucks merupakan salah satu yang mempopulerkan tutup daur ulang ini Tutup daur ulang sangat ramah lingkungan dan mengurangi penggunaan Sedotan plastik Sedotan bambu Sedotan bambu terbuat dari bambu alami yang ringan Ramah lingkungan dan bisa menjadi alternatif sedotan plastik Sedotan silikon Sedotan silikon memiliki bentuk dan warna yang mengemaskan Selain itu, sedotan berbahan silikon memiliki tekstur yang lentur Sehingga gak mudah rusak dan gampang kita lipat Karena teksturnya yang lentur membuat proses mencuci sedotan ini terasa lebih mudah Sedotan akrilik Sedotan jenis ini terbuat dari bahan akrilik dengan berbagai warna yang menarik dan tembus pandang Namun, kita perlu berhati-hati saat memakainya Karena jika kita gunakan dalam waktu jangka panjang, sewaktu-waktu bisa saja pecah atau retak Sedotan kaca Sedotan kaca dapat menjadi salah satu cara mengurangi penggunaan plastik karena bersifat reusable Atau bisa kita gunakan berulang-ulang Kekurangan menggunakan sedotan kaca karena rawan pecah Selain itu, kita juga harus menjaga tetap bersih dan steril agar enggak menyebabkan penyakit Sedotan es Meskipun cukup unik dan aneh, tapi kita bisa juga menggunakan sedotan dengan bahan dasar air Dengan cetakan berbentuk sedotan Wah unik banget ya, bisa banget untuk kita coba di rumah nih kids Sedotan kue Jika pergi ke sebuah tempat makan, ada beberapa tempat yang menyajikan hidangan minuman Dengan kue berbentuk seperti sedotan Cara unik ini juga bisa kita praktekkan untuk mengurangi penggunaan sedotan plastik Nah, itulah beberapa sedotan plastik yang bisa kita gunakan berdasarkan beberapa sumber Sampai disini dulu ya videonya Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids Bye 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 bye